Suaminya nggak kapok pakai narkoba, Iris Bella beri jawaban menohok jika Marzoni meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Kedapatan telah menyalahgunakan narkoba, jenis sabu, untuk yang kedua kalinya. Diketahui bahwa Marzoni di tahun 2017 sempat ditangkap dengan alasan yang sama padahal saat itu dia tengah berada di puncak karirnya sebagai aktor dan belum pernah menikah dengan Iris Bella. Selesai rehabilitasi, Marzoni mengaku menyesali perbuatannya tersebut bahkan suami Iris Bella itu menyebut bahwa dia ingin memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Kembali terjerat, kasus yang sama membuat netizen bersimpati kepada Iris Bella yang telah mencintai suaminya dengan tulus. Iris Bella sampaikan ketulusan cintanya hingga membuat si suami menangis. Dalam konten lawas tersebut, Iris Bella ditanya oleh suami apabila kelak dirinya meninggal lebih dulu, apa yang akan dilakukan olehnya? Misal aku pergi, meninggal duluan dan kamu sendirian tanpa aku, apa yang kamu lakukan? Tanya Marzoni. Tanpa ragu, Iris menjawab bahwa dirinya akan fokus untuk bekerja menafkai keluarga. Menurutnya dialah yang akan menjadi tulang punggung keluarga apabila Marzoni meninggal lebih dulu. Kalau misal amit-amit, ini kan hanya ngomong kemungkinan terburuk. Aku sih kerja lagi karena aku sudah pernah jadi tulang punggung keluarga. Ungkap Iris. Pria kelahiran Depok itu juga tampak penasaran dengan kekuatan serta kesetiaan istri kepadanya. Marzoni pun kemudian menanyakan kemungkinan Iris Bella untuk menikah kembali jika dirinya meninggal lebih dulu. Pertanyaan tersebut tampak di luar dugaan Iris Bella. Namun dia menegaskan bahwa akan fokus untuk membesarkan anak-anaknya dan tidak memikirkan pernikahan. Sepertinya aku akan selalu sibuk kerja, jadi tidak memikirkan. Aku lebih gimana aku bisa menafkai dan membesarkan anak-anak, ucap Iris. Jawaban yang tegas dan lugas itu membuat hati pria 29 tahun itu terenyuh. Tampak Amar Zoni terharu dengan jawaban tersebut, kamu cinta sama aku, tanya Amar. Iris Bella pun menjawab jika dirinya mencintai Amar Zoni, tulus karena Allah dan tidak akan berubah. Yes, of course, insya Allah, aku mencintaimu selamanya karena Allah. Karena manusia mereka kan setiap hari berubah. Kalau kamu mencintai karena seseorang itu, kita kan manusia terus berubah. Ada yang berubah menjadi dewasa, ada yang berubah menjadi cantik. Iman seseorang kan naik turun. Kalau mencintai dia karena orang itu, kalau nanti berubah, tutur Iris Bella. Sedikit berbeda dengan jawaban Iris Bella, Amar Zoni mengungkapkan jika dirinya tidak berjanji untuk mencintai Iris Bella seumur hidupnya. Tetapi dia berjanji untuk mencintai si istri hari demi hari. Aku tidak akan menjanjikan aku akan mencintaimu seumur hidup aku, tapi yang aku janji sama kamu, aku akan mencintai kamu hari demi hari, ucapnya. Amar Zoni mengaku bahwa dirinya selalu jatuh cinta kepada Iris Bella, dirinya pun menyampaikan rasa terima kasih karena telah selalu ada untuknya. Setiap hari aku selalu jatuh cinta sama kamu, serius gak bohong. I love you, I love you so much. Makasih banget selalu menemani hidup aku, Pungkas Amar Zoni. Terima kasih telah menonton! Amar Zoni meninggal akibat overdosis di dalam penjara. Air mata Iris Bella pecah tak tertahan. Suami Iris Bella, Amar Zoni baru saja ditangkap pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba jenis sabun. Usai dibukul polisi dan diceploskan ke penjara, terbaru ini Amar Zoni dikabarkan meninggal dunia karena overdosis. Kabah tersebut diunggah oleh salah satu akun Youtube Muda Entertainment baru-baru ini. Akun Youtube tersebut juga menerasikan jika Iris Bella hingga tak kuat menahan tangis melepas kepergian Amar Zoni yang overdosis di dalam penjara. Innalilahi, iringan jenasa tiba di rumah duka Amar Zoni. Pecah tangis Iris Bella tak terbendung. Bunyi judul dalam video tersebut. Tidak hanya itu, dalam thumbnail video tersebut juga disematkan sebuah foto Amar Zoni yang dikelilingi oleh karangan bunga beserta foto mobil jenasa. Tak ketinggalan beberapa orang yang sedang menggotong kerendamaya juga tersemat dalam thumbnail video tersebut. Iringan jenasa tiba di rumah duka Amar Zoni, pecah tangis Iris Bella tak terbendung. Bunyi thumbnail video tersebut. Lantas, apakah benar Amar Zoni meninggal dunia karena overdosis di dalam penjara? Dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim Suara Garut, ternyata isi video tersebut tak sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul. Selain itu, tidak ada pemberitaan yang valid dari beberapa media terpercaya yang mengungkap jika Amar Zoni telah meninggal dunia di dalam penjara. Adapun dalam video tersebut hanya menceritakan tentang kesedihan Amar Zoni dan Iris Bella yang telah kehilangan bayinya yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Jadi sudah bisa dipastikan jika video yang diunggah oleh akun Youtube Muda Entertainment terkait meninggalnya Amar Zoni itu adalah informasi yang salah alias hoax. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!